Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini jam 11 kurang, saya mau hanting kereta api Sri Tanjung Dari Atapang, Banyuwangi, Kalembuyangan Di sini saya dapat info kereta api Sri Tanjungnya Memakai lokomotif CC206 CC206-05 di Banduk Cirebon Ini kereta api Sri Tanjungnya ganti lokomotif di stasiun Jember Jadi tadi dari Banyuwangi, Jember memakai lokomotif CC201 Tetapi di stasiun Jember kereta api Sri Tanjung ini diganti Lokomotif CC206 Seri CC206-05 di Banduk Cirebon Nah, CC206-05 ini merupakan lokomotif batalan dari kereta api Ranggajati Jadi ini dulunya CC206-05 ini bisa di Dipo Jember Jember ke Lempuyangan Entah untuk apa, untuk dibawa ke Cirebon atau ke Jogja Atau malah cuma pemanasan saja untuk dinas Karena 1 bulan lebih CC206-05 ini tidak berdinas kereta api Oke, mari kita tunggu saja melintasnya kereta api Sri Tanjung Di sini saya berada di timur stasiun Prabu Linggo Oke, mari kita tunggu saja melintasnya kereta api Sri Tanjung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman, baru saja kereta api Sri Tanjung melintas di sini Sudah masuk di jalur 2 stasiun Prabu Linggo Oke, sebentar lagi saya akan pindah spot ke barat stasiun Prabu Linggo Atau di PJL 195 Merekam keberangkatannya kereta api Sri Tanjung di tarik dolon 6-05 ini Saya dapat foto dari RF di Jember Ini saat berangkat Jember, dolon 6-nya ngebul, ngebul parah Mungkin karena lama tidak dipakai dinas Jadi sekali dipakai dinas, lokomotifnya ngebul Dan ini saya mau hentik berangkatnya kereta api Sri Tanjung dari Prabu Linggo Ya entah ini masih bisa ngebul atau tidak ini Kalau tadi sih bisa ngebul Berangkat Jembernya ini dolon 6-nya ngebul ini Oke, mari kita pindah spot ke barat stasiun Prabu Linggo Ya ini saya sudah berada di barat stasiun Prabu Linggo Di PJL 194 sih Di PJL 194 Ini kalau sesuai jadwal Kereta api Sri Tanjung akan bersilang dengan mutiara timur di Prabu Linggo Lagi tetapi karena mutiara timurnya masih belum jalan Ini tidak jadi bersilang dengan kereta api mutiara timur Dan kereta api Sri Tanjung akan tetap berangkat sesuai jadwal Pukul 11.00 dari stasiun Prabu Linggo Oke, persiapan berangkat Kereta api Sri Tanjung Memakai lukutis cece dan nanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Video ini masih berlanjut ya Sekarang, keesokan harinya Ini saya hanting keretapi siritanjung dari Lempuyangan ke Ketapang Banyuwangi Di sini spotnya Kali ini keretapi siritanjung dari Lempuyangan juga memakai CC 206 Tetapi kali ini 206-nya berbeda nomor serinya Sekarang nomor serinya pakai CC 206-68 di Poinduk Cirebon Jadi sama-sama di Poinduk Cirebonnya Waktu itu arah Jogja memakai 206-05 Sekarang arah Banyuwangi memakai lokomotif 206-68 Sama-sama di Poinduk Cirebon Nah, ini feeling saya sih Siritanjung memakai 206 karena Untuk menukar lokomotif keretapi Ranggajati Yang terjebak di Dipuk Cirebon Jadi karena 206-05 di Dipuk Cirebon Tidak bisa kembali ke Dipuk Cirebon Sehingga siritanjung harus memakai 206 untuk didukar 206-nya di Jogja Sama-sama CC 206 dari Cirebon Oke, sebentar lagi Tidak sampai 5 menit lagi keretapi siritanjung Dari Lempuyangan ke Banyuwangi Akan melintas di spot saya ini Seperti biasa sawah-sawah Di peta Bayeman Prabu Linggo Kesana arah stasiun Prabu Linggo Kalau kesana ke arah stasiun Bayeman Jadi nanti Siritanjungnya dari arah sana ya Mari kita tunggu saja Melintasnya keretapi siritanjung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya teman-teman saya sudah pindah spot di spot sawah-sawah peta Prabolinggo Leces kita menunggu saja melintasnya kereta visri tanjung memakai 2668 di penduk Cirebon selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman baru saja kereta api Sri Tanjung dari Lempuyangan Yogyakarta ke Ketapang Banyuangi yang memakai 2668 di penduk Cirebon sudah melintas di sini ya teman-teman ini merupakan kelanjutan dari video Sri Tanjung memakai 206 ini keesokan harinya kereta api Prabuwangi juga memakai CC 206 ini kereta api Prabuwangi juga memakai CC 206 juga ternyata disana Prabuwanginya sudah datang terlihat memakai lokomotif CC 206 sebenarnya kemarin sih Prabuwangi dari Banyuwangi ke Surabaya Gubeng juga memakai CC 206 yaitu CC 206 52 di penduk sidotopo dan sekarang Prabuwangi dari Surabaya ke Banyuwangi memakai 206 juga tapi nomor seharinya beda kalau kemarin 206 52 sekarang kembalinya memakai 206 10 di penduk sidotopo ya sepertinya kemungkinan ini untuk lokomotif Wijaya Kusuma karena berapa ya 2 hari lagi kayaknya tanggal 7 Agustus Wijaya Kusuma akan dijalankan kembali dari stasiun Banyuwangi ketapang Banyuwangi sebelumnya di Banyuwangi sudah disiapkan lokomotif CC 206 yaitu 206 52 untuk jaga-jaga kalau Wijaya Kusuma jalan akan tetapi 206 52 ini dikembalikan lagi ke sidotopo mungkin untuk perawatan ya dan digantikan oleh 206 10 ini yang dibawa kereta api Prabuwangi jadi 206 52 kemarin dinas Prabuwangi ke sidotopo untuk pulang ke sidotopo dan di sidotopo diganti 206 10 untuk dibawa ke Banyuwangi dan nanti akan ditukar dengan 201 lagi sepertinya oke sepertinya akan berangkat itu kereta api Prabuwanginya mari kita rekam saja keberangkatan kereta api Prabuwangi ya teman-teman Prabuwanginya sudah berangkat memakai lokomotif CC 206 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati